Walaupun dulu itu penontonnya cuma tembus-tembus 1.000 itu Oke, di kali ini saya akan menggambar Yamaha RXK Pesenan dari Instagram Ingahau underscore boje 98 Ini dia motornya RXK warna hitam Jangan lupa di subscribe dulu Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel T Asyikin aja Oke, disini kita langsung saja Yamaha RXK adalah salah satu motor keluaran Yamaha tempo dulu Yaitu sekitar tahun 90-an ya Yamaha RXK adalah kakak dari Yamaha RX King Dan Yamaha RX Special dan keluarga RX-RX lainnya Ciri khas dari motor yang satu ini Yaitu memiliki tutup di bagian headlampnya Atau yang biasa disebut dengan kerodong lampu Dulu saya juga sebenarnya sudah pernah ya Sekitar 2 tahun yang lalu Saya pernah menggambar Yamaha RX Special Tapi menggunakan kerodong Yamaha RX-RK Walaupun dulu itu penontonnya cuma tembus Tidak tembus 1 ribu itu Oke, disini kita langsung saja Untuk tankinya ini beda dengan RX King dan RX Special ya Ini cenderung lebih ke Tidak ada sudut-sudutnya Kalau RX King dan RX Special kan Itu untuk tankinya Itu lebih ke sudut-sudut ya Lanjut ke mesin Disini mesinnya sudah semi-semi modifikasi Pakai blok RX King yang new Dan juga untuk blok headnya Ini sudah menggunakan blok head blimbing Dan juga ada iris cube untuk di bagian blok selindernya Ini cukup sangat keren ya Untuk bagian mesin terlihat cukup racing Karena ini sudah modern ya Kalau blok RX-RK yang asli itu lebih mirip ke RX Special ya Kalau tidak salah Cuma CC-nya itu sudah 135 cc Kalau RX Special itu cuma 115 cc Lanjut disini Kita ke bagian tutup aki Atau biasa sebutannya apa ya Saya kurang paham Tapi ini mirip-mirip dengan RX King ya Untuk footstep belakang Ini pakai juga RX King new Dan uniknya ini adalah di swing arm belakang Ini sudah menggunakan Apa ini namanya ya Versi modifikasi atau versi custom Dari swing arm untuk RX King Ini jadi terlihat lebih kokoh ya Dan juga lebih racing Untuk jognya ini juga cukup keren ya Ini antara gabungan dari RX King dan juga RX Special Karena di bagian belakang ini ada tutup untuk menutupi di bagian jog belakang Jadi ini seperti punya RX Special Cuma untuk jognya ini lebih ke bentuk RX King Untuk lampu belakang ini juga masih standar kotak ya Ini sudah terlihat cukup keren untuk bentuk dari desain motornya Lanjut disini Disini kita membuat jari-jari dulu di bagian roda bagian depan Untuk tutorialnya juga sudah ada ya Di tutorial playlist how to draw atau cara menggambar di channel ini Buat kalian yang mau tutorial satu persatu seperti membuat blok mesin terus membuat roda atau membuat jari-jari atau velg palang juga sudah ada disitu Lanjut ini untuk ban kita warna hitam dan juga gradasi dari drawing pen atau bulpen ya Ini saya akal akalin karena dulu saya pakai itu pakai pensil 8B cuma itu selalu mantul karena Anu high clicknya atau penerangan lampunya itu terlalu cerah jadi ketika memantulkan dari warna pensil jadi kurang estetik jadi saya akal akalin pakai drawing pen Lanjut ke bagian sparkboard dan juga krodongnya untuk sparkboard disini juga ini adalah gambar dari sparkboard yang tempo dulu ya yaitu sekelas rx100 dan juga erika masih pakai selebor dari besi ya lanjut ke krodong warna hitam dan juga ke bagian tanki untuk tanki disini kita menggunakan warna hitam dan juga untuk motif next untuk motifnya saya akal akalin dengan dan biasa dengan apa namanya label ya yang biasa untuk harga atau kalian juga bisa membeli di online atau juga di tempat fotokopian lanjut kita ke bagian mesin disini untuk bagian mesin warnanya juga lagi-lagi hitam karena ini motor basicnya itu warnanya hitam ya jadi kalian kalau mau menggambar motor ini kalian siapkan saja ada sepidol warna hitam ya karena ini cukup susah untuk warna hitam jadi kalian harus berhati-hati karena cukup susah dan juga kalian harus harus tidak nyebrang dari garis tepi atau garis pola ya karena kalau kalian nyebrang dari garis pola itu nanti garis polanya ketutup jadi bentuk dari mesin misalnya ya itu enggak ada bentuknya jadinya misalnya kotak itu ya langsung kotak saja jadi susahnya ke menurut saya kalau warnain warna hitam seperti itu tapi saya lihat lihat itu ya juga banyak yang bisa menggunakan warna hitam untuk gradasi cuma itu menggunakan pensil yang pewarna ya kalau saya ini kan pakai sepidol lanjut kita tulis erika dan juga stripping di bagian tutup akinya lanjut kita ke bagian joknya ini joknya juga ada motif ya kalian bisa buat motifnya pakai pensil dulu atau pakai ballpoint ya lanjut ke bagian belakang itu tutup jok dan juga ke sparkboard sparkboard simple saja ya kalian menggunakan pensil di gradasi dikit dan jadinya seperti ini lanjut ke rantai untuk rantai kalian buat pola dulu ya pakai penggaris agar hasilnya menjadi lurus dan juga presisi ini kita buat bagian belakang di bagian velg dan juga bagian jari-jarinya sama seperti bagian depan ya untuk ukurannya kalian bisa ukur ya kira-kira jarak dari ban depan dan belakang itu satu ban itu kalau motor-motor yang standar kalau motor-motor drag biasanya itu satu ban setengah Oke ini sudah hampir jadi ya jangan jangan lupa di subscribe dan share ke temen-temen kalian ini tinggal kita lengkapi sedikit demi sedikit dan jangan lupa untuk kenal potnya ya karena ini kenal potnya itu masih standar jadi kelihatannya seperti ini jangan lupa di subscribe ya Bro dan share ke temen-temen kalian sekian terima kasih selamat menikmati